Hey Tech Viewers, gue Ari dan kalian ada di channel Youtube Redaksi Tech Daily Oke Tech Viewers, ini merupakan video pertamanya Tech Daily nih di tahun 2022 Gila udah cukup lama ya sih sebenernya kita vakum Jadi ini merupakan video pertama dan gue mau ngajak kalian langsung untuk melakukan unboxing dari smartphone terbaru guys Smartphone terbarunya dari brand mana nih kira-kira Kalian pasti udah pada tebak ya Ini dia, taram! Realme 9 Pro Jadi guys, Realme itu akan meluncurkan smartphone terbaru mereka, Realme 9 Pro Series Jadi ada dua nih, Realme 9 Pro yang reguler sama Realme 9 Pro Plus Nah, Tech Daily mendapatkan Realme 9 Pro yang pro doang, nggak ada plusnya Gue mau nge-highlight dikit disini sebelum kita unboxing ya Kelihatan ya, kalau dominasi warna kuning tuh masih ada gitu loh Gede banget bahkan dan sekarang tapi ada strip hitam di boxnya Sama tulisannya juga warna hitam Dan Realme 9 Pro ini juga sudah ada tulisannya guys 5G Yang menandakan bahwa smartphone ini sudah mendukung konektivitas internet dari generasi kelima Yaitu 5G So, ada apaan aja sih di dalamnya? Terus ada dipakai prosesor apa? Segala macem Yuk, sama-sama kita unboxing Oke Tech Viewers, seperti biasa ya Sebelum kita bongkar handphone ya, kita unboxing handphone ya Gue mau nge-highlight dulu Apa namanya keterangan-keterangan yang ada di kotaknya nih Kayak tadi kan udah dibahas soal 5G Terus juga warna kotaknya ya, kuning Nah ini sekarang teman-teman bisa ngeliat nih ya, keterangan di sini nih Realme 9 Pro ini menggunakan chipset Snapdragon 695 Yang udah mendukung layanan 5G Terus juga ada layarnya 120Hz Dan juga ada baterai 5000mAh Dan ini nih 64MP lightscape camera Nah di sini Gue ngedapetin yang variannya 8GB dan 128GB Oke, langsung aja yuk kita bongkar handphonenya Oke, ini dia kotaknya udah gue buka Ya ini gue singkirin dulu Karena udah nggak kita butuhin lagi Nah di sini Oh, sorry, kamera gue goyang Nah ini ada Oke, biasa ya kotak ya Teratusannya welcome to Realme family Let's embrace new journey Waduh Apa aja nih dalamnya Coba kita lihat Wow, ini biasa kitab-kitab gitu ya Sama aja likes Kosong ya guys Oke, kita singkirin dulu Dan ini adalah unitnya Sepertinya Nah, ini guys Wuh Warnanya apaan nih Sini namanya Warnanya biru terbit Waduh Biru terbit Nih Ntar Kita tunjukin Nah Ini Wuh Berkilau guys Gonjreng Nah Ini katanya Menggunakan konsep Light shift design Kalau nggak salah Tapi nantilah kita bahas ya Oke Tapi agak Kena sidik jari ya Kalau misalnya Tangan keringetan tuh Agak-agak Agak-agak ini Recak Dan di sini Ada Power supply Ya teman-teman Bisa Lihat Power supply Nya Drop out ini Lihat Gak kelihatan Dan juga Biasa kabel Charger Oke Tech Viewers Gue mau setting-setting dulu Smartphone-nya ya Nanti Kita balik lagi Oke Thank you Nah Tech Viewers Seperti yang Gue singgung tadi Saat Unboxing Smartphone ini Jadi Realme 9 Pro ini Menggunakan Konsep Light shift design Apa itu? Light shift design sendiri Merupakan Sebuah konsep design Yang mana Pada bagian belakang Smartphone ini Bisa berubah warna Layaknya Efek Matahari terbit Jadi Di bawah sinar matahari Atau paparan Sinar UV Bagian belakang Dari smartphone ini Akan berubah warna Dari yang semula Warnanya biru Menjadi Warnanya merah Dalam waktu 3 detik Dan Akan kembali Menjadi biru lagi Dalam Waktu 2 Sampai dengan 5 menit Jika sudah Tidak terkena Paparan cahaya Matahari Ataupun Sinar UV Nah Efek Khusus Desain Flexive Ini Dapat Tercipta Berkat Prinsip Fotochromic Dengan Menambahkan Material Fotochromic Organic OCA Sehingga Memungkinkan Bagian belakang Berubah warna Saat terpapar Oleh Sinar Ultraviolet Jadi Singkatnya Konsep Desain ini Bikin Smartphone Realme 9 Pro Mampu Berubah-ubah Warna Jika terkena Pantulan Cahaya Matahari Nah Pihak Realme Sendiri Mengakui Tidak Mudah Untuk Menghasilkan Efek Matahari Terbit Tadi Jadi Mereka Juga Tidak Hanya Mempertimbangkan Beberapa Aspek Seperti Tingkat Kepekaan Warna Transisi Perubahannya Kekuatan Pengikat Ketika Dilekatkan Pada Kaca Dan Juga Suhu Yang Tepat Serta Durasi Untuk Perubahan Warna Itu Sendiri Tetapi Mereka Juga Memikirkan Material Yang Lulus Uji Sintetis Untuk Menghasilkan Perubahan Warna Pada Cover Belakang Terus Dibutuhkan Juga Lebih Dari 200 Uji Coba Yang Intens Untuk Mengatasi Tantangan Seperti Merancang Cara Untuk Mengubah Struktur Molekul Agar Material Berubah Warna Dan Transisinya Juga Jadi Lebih Cepat Serta Berulang Ulang Kali Menyesuaikan Konsentrasi Untuk Mencapai Keseimbangan Transisi Dan Tingkat Kepekaan Perubahan Warna Gitu Guys Jadi Desain Realme 9 Pro Series Ini Benar Benar Spesial Banget Susah Bikinnya Dan Hasilnya Warna Warni Gonjreng Nah Tidak Hanya Memiliki Desain Warna Yang Keren Realme 9 Pro Series Juga Memiliki Ketebalan Yang Cukup Tipis Yakni Hanya 7,99 Millimeter Dengan Berat Hanya 182 Gram Teknologi Susun Struktural Yang Canggih Dan Komponen Yang Disempurnakan Membuat Realme 9 Pro Series Tetap Ramping Ringan Dan Juga Nyaman Dikenggam Nah Tech viewers Realme 9 Pro Ini Akan Diluncurkan Pada Tanggal 16 Februari 2022 Jam 3 sore Dan Peluncurannya Ini Akan Disiarkan Secara Langsung Di Channel Youtube Realme Indonesia So Kalau Kalian Penasaran Dengan Hasil Kameranya Terus Kalian Penasaran Dengan Performanya Gimana Harganya Berapa Kalian Jangan Lupa Ikutin Peluncurannya Dan Juga Kalian Bisa Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut Terkait Review Lengkapnya Terus Hasil Foto Hasil Kamera Segala Macem Performanya Di TechDaily.id Nanti Linknya Biasa Gue kasih Di kolom Deskripsi Oke So Jangan Lupa Cuci tangan Jangan Lupa Pake Masker Kalau Keluar Rumah Dan Juga Jangan Lupa Jaga Jaran Dan Yang Paling Penting Jangan Lupa Untuk Menekat Tombol Like Dan Juga Subscribe Di Channel Youtube Redaksi TechDaily Gue Ari Pamit Ciu